Selamat siang, baik kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah pembinaan proposal untuk tingkat 4A. Dan ini kita akan membahas latihan pembuatan seminar proposal. Baik, selamat siang. Kembali saya ucapkan kepada kita. Untuk memulai perkulian kita, silakan konti memilih salah seorang diri kita untuk berdoa atau muka. Selamat siang untuk kita semua yang membuka kita dalam perkulian ini. Kami serahkan kepada saudara Radinal untuk membuka dalam dua kita. Baik, selamat siang. Kita setelah penuh hati kita untuk menerima perkulian dan saluran luar. Sekalian bersyukur, kami ucapkan kehadiran Tuhan. Sehingga saat ini kami merasa berkat daripada Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul dalam dunia. Sekiranya berkati semua teman-teman di jaringan kami dan di tempatkan masyarakat di sini supaya kami dapat berdiskusi. Supaya kami dapat berdiskusi dan supaya kami dapat menerima pembelajaran pada saat suara ini dalam mata kuliah pembinaan proposal. Dan berkumpul dalam dunia. Dan berkumpul dalam dunia bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada latihan penulisan bimbingan proposal skripsi. Dan dalam latihan ini kita akan melihat nanti bagaimana pemahaman seorang suara tentang proposal skripsi dan bagaimana cara mempresentasikannya dengan baik. Kita akan memulai dari kelompok satu. Ada tiga-tiga kelompok nanti yang akan kita latih selama perkulian ini. Ada kelompok Adelia, Alex, Christon, Chandra, Agus, Efri, Zimorakim, Febri, Gultom, IIM, Insabit, Menalu, Jessica, Maya, Natalia, Terkelin, Iemima, Damanik. Itulah kelompok satu. Dan kami beri kesempatan untuk 15-20 menit ke depan untuk menjelaskan apa yang saudara kerjakan. Setelah itu nanti baru kita buka diskusi. Silahkan kelompok untuk melaporkan hasil kerjanya. Ya Pak, terima kasih. Ijinkan saya untuk membagikan layar, Pak. Silahkan, sudah bisa. Apakah sudah nampak, Pak? Terima kasih. Buat saudara Adelia. Buat saudara Adelia. Mungkin dilanjutkan oleh Alex, kalau tidak ada Adelia. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke. Jaringan saya sangat buruk. Silahkan, silahkan. Mungkin saya saja, Pak, langsung membaca. Baiklah, kita masuk pada kelompok satu yang pertama dengan judul pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan iman warga jemaat. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Topik pembahasan kelompok kami pada kali ini adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan iman warga jemaat. Dengan melihat kondisi pada masa pandemi ini, kita ketahui bahwa dunia dihebohkan dengan bencana penyakit yang menyebar sangat begitu cepat, yakni COVID-19. Kasus ini pertama kali muncul di China, di kota Wuhan, dan sudah ada di Indonesia pada tahun 2000. Saat ini dunia sedang dilantai pandemi COVID-19 yang sangat dasyat. Di seluruh dunia hampir sedang mengalami pandemi COVID-19. Di Indonesia saat ini jumlah yang terkena COVID-19 sangat besar, meskipun masih belum jelas dari mana dan bagaimana munculnya virus ini. Yang jelas penyebarannya sangat cepat sebelum dunia ini siap menghadapinya. Mutasi-mutasi membuat semua manusia seperti tak berdaya. Untuk mengatasinya, diadakan vaksinasi untuk memperkuat imunitas tubuh warga. Obat penangkalnya belum ada. Fasilitas rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan kewalahan. Bahkan penguburan korban begitu banyak, sehingga harus antri di tempat pemakaman. Pandemi ini tidak membedakan bangsa, ras, usia, kaya, atau miskin. Ataupun agama, bahkan cukup banyak para pemimpin agama yang meninggal dunia. Banyak yang meninggal dunia tanpa kata-kata perpisahan. Tidak bisa memandang wajah berkorban setelah meninggal dan tidak bisa mengantar sampai ke tempat pemakaman. Di awal menyebabkannya pandemi, terasa ada kepanikan. Setelah upaya penyembuhan mulai berhasil, walaupun tidak seluruhnya, barulah terasa ada keyakinan bahwa COVID ini akan dapat diatasi di suatu saat nanti. Saat ini dunia tengah dihadapi dengan fenomena pandemi COVID yang mengalihkan sebagian besar rutinitas manusia dengan menggunakan teknologi digital. Secara kita sering melihat ibadah secara tatap muka, tetapi muka saja terkadang jemaat masih ada yang tidak serius, apalagi ibadah online di rumah masing-masing, menggunakan handphone atau alat elektron yang lainnya yang membuat jemaat sesuka hatinya dalam pelaksanaan peribadahan. Ada juga anggapan bahwa di tengah pandemi COVID-19 tak kunjung usai jemaat sudah jenuh dan tak percaya bahwa Tuhan itu ada dan menolong jemaat dalam masa-masa sulitnya. Dengan keadaan segala bidang ataupun aspek kehidupan yang semakin merasa terlebih dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembahasan kali ini diperlukan peran gereja serta inilah yang menjadi kesempatan bagi gereja untuk membentuk kembali pertumbuhan iman jemaat di masa pandemi yang sulit ini agar tetap setiaga mengikuti Tuhan serta memiliki iman yang teguh kepada Tuhan agar mampu melewati setiap keadaan yang ada di dalam hidup warga jemaat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi peluang bagi gereja atau semakin mungkin meningkatkan keuhanian anggota jemaat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Adelia ataupun Alex. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan. Kita masuk kepada kejian tentang wabah pandemik COVID-19. Pada tahun lalu sekitar Desember 2019, di negara Cina muncul sebuah penyakit yang dinamakan COVID-19. Virus corona khususnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misalnya ular kerilawar dan berbagai jenis tikus. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan dengan kecara demam, batuk pilek, sakit tengkorokan, sesak nafas, letih, dan lesu. Para kasus berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, hingga kematian. Penyakit corona virus 2019 adalah virus corona jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Dalam hal ini, corona virus merupakan jenis virus baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China. Kemudian diberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. COVID-19 termasuk dalam genus dengan fluoroeliptik dan sering berbentuk pleomorfit dan berdiameter 60 sampai 140 mm. Yang berikut kita masuk kepada pembahasan mengenai penyebaran COVID yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan dalam hal ini sejak corona virus COVID-19 masuk ke Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Agama dan corona virus saling berhadapan di banyak sisi. Islam menyebut pandemi sebagai pembalasan ilahi. Bahkan Ustadz menganggap itu antara Allah dengan manusia. Ahli Feng Shui menganggap itu sebagai dominan elemen logam dan air di atas api di awal tahun tikus dan solusi penangkalan. Agama Nasrani menganggap trompet peringatan Tuhan untuk kembali kepada gereja mulai-mulai di rumah-rumah. Dalam hal ini pada kenyataannya, COVID-19 telah menjadi musuh bersama ketika berhadapan dengan keselamatan. Keselamatan hidup umat di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa kluster utama penyebaran COVID-19 di sejumlah negara terjadi pada pertemuan-pertemuan keagamaan yang melibatkan masa dalam jumlah besar di berbagai tempat di dunia. Di negara tetangga Malaysia juga dimulai dari pertemuan agama Islam atau ijima ulama. Di Korea Selatan dimulai dari ibadah sempalan Kristen yang dianggap sebagai tempat penyebaran virus corona. Dan sementara di Indonesia, acara pertemuan para pendeta di Lembang, Jawa Barat telah menjadi salah satu kluster tersebarnya COVID-19. Ibadah apapun di dunia, selalu ada unsur jalinan pertemuan. Rasa kebersamaan, makna kongregasi di mana makna praksis, ritual tubuh saleh telah berubah secara dramatis, melintasi batas sektarian. Semua orang melepaskan atribut pendidikan, status sosial latar belakang. Saat beribadah menyembah sang kalib, seperti larut dalam kebersamaan yang hakiki. Dalam hal ini, COVID-19 tidak mengenal ibadah, menghantam setiap lapisan masyarakat, baik jemaah maupun imam. Dan tidak terlepas dari serangan roh maut. Dan yang merespon soal kematian adalah pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona, didukung oleh pihak kepolisian melalui maklumat kapolri. Tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Ibadah di seluruh Indonesia dengan rela, ataupun terpaksa harus berdiam, dan menyusahkan dengan platform yang baru. Yindingnya rumah-rumah ibadah saat ini, telah memaksa para agamawan untuk menyusahkan keadaan yang berlaku. Dengan demikian, penulis mengangkat isu ini untuk menyikapi masyarakat Indonesia, yang berasaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, atau dengan kata lain, sebagai negara agamis, bukan hanya sekitar simbol, tetapi juga merupakan nadi dari bangsa Indonesia. Namun setelah terjadinya peristiwa yang sangat menggemparkan dan menyakutkan dengan adanya wabah pandemi yang telah mendunia ini, maka ada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini, yang telah menjadi keputusan untuk menyikapi wabah pandemi COVID-19, yaitu segala bentuk dan jenis ibadah harus dilaksanakan di setiap rumah-rumah ataupun jemaat masyarakat. Dengan demikian, kepada warga jemaat yang selalu melalaikan tugas bersekutu, bersaksi dan melayani sudah mulai dilakukan di rumah masing-masing. Dengan demikian, mulai tumbuh kesedaran iman untuk melakukan hal-hal yang baik, sudah mulai menunjukkan hidup takut akan Tuhan. Sudah ada niat membaca Alkitab, serta hidup mendekatkan diri kepada Tuhan dalam peribadatan gereja rumah. Baik, bagian 2.2 akan dilanjutkan dengan teman kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Kita masuk ke dalam 2.2 pengertian iman. Pengertian iman secara umum, Iman adalah kepercayaan dan keyakinan hati kepada segala sesuatu yang kita tahu benar adanya. Iman juga dapat diartikan keyakinan yang pasti dan teguh pada segala sesuatu yang diharapkan, keyakinan yang mendasari hal-hal yang diharapkan dan dinantikan. Kita masuk ke pengertian iman menurut PB, hal yang paling mendekati definisi dari iman di dalam perjanjian baru ditemukan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kamus besar Indonesia, iman adalah kepercayaan kepada Tuhan atau berkaitan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan hati. Dalam Ibrani 11 ayat 6, Yohanes 6 ayat 28-29, Galatia 5 ayat 6 menjelaskan bahwa dengan beriman maka hidup kita telah berkenan di hadapan Allah. Akan dilanjutkan teman kami. Baiklah. Akhirnya akan dilanjutkan. Mata imun dalam janjian lama, hanya dua kali yakni dalam ulangan 32 ayat 10. Terimun di satu TBI menerjemahkan dengan kesetiaan. Dan Habakuk 2 ayat 4 menerjemahkan percayanya. Kata batak yang dalam TBI biasanya diterjemahkan, percaya. Perjanjian lama tidak memakai kata benda untuk iman. Selain imunah dalam Habakuk 2 ayat 4, kata ini pada dasarnya berarti kesetiaan. Ulangan 32 ayat 4, Masmur 36 ayat 5, Masmur 37 ayat 3, dan Masmur 40 ayat 11. Tetapi pernyataan dalam Habakuk, yang kemudian dipakai dalam perjanjian baru, memperlihatkan bahwa Nabi Habakuk memakai istilah itu untuk menunjuk tentang iman. Kata yang paling sering dipakai dalam perjanjian lama untuk percaya adalah heimin, bentuk hipil dari aman. Dalam kata kal, kata itu berarti merawat atau memberi makanan. Dalam bentuk nipal artinya menjadi teguh atau mapan. Setia dan dalam bentuk hipil berarti dianggap mapan. Dianggap benar atau percaya. Kata itu sering dipakai dalam bentuk yang bersamaan dengan kata depan bet dan lamet. Jika dipakai bersama bet, maka berarti yang ditunjukkan adalah suatu rasa percaya diri untuk bersandar pada seseorang atau sesuatu atau kesaksian. Sedangkan kalau dipakai bersama kata depan lamet, kata itu memberikan arti suatu tekanan yang diberikan kepada sebuah kesaksian yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Kata kedua yang penting adalah batak yang dipakai bersama dengan kata depan bet dan berarti percaya kepada atau bersandar pada. Kata itu tidak mendekankan elemen pengertian intelektual tetapi lebih bersifat rasa percaya. Kemudian, pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamatnya. Yohanes 1 ayat 12 Diberi kuasa jadi anak Allah lalu rindu mendengar, menerima, dan memahami kebenaran firman Allah dalam hidupnya setiap hari. 1 Korintus 10 ayat 17 Selanjutnya, di dalam diri orang tersebut kebenaran firman Tuhan mengakar dan bertumbuh hingga dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah. Matius 3 ayat 8 Silahkan terus, Kak. Ya maaf, jaringan saya tadi kurang bagus. Nacipoya mengatakan dalam bukunya bahwa hidup di dalam iman kepada Kristus bagaikan tunas yang baru terus bertumbuh dan berbuah bertumbuh dalam pengalaman yang benar akan Allah sehingga hidup umat berkenan kepada Allah dalam segala hal dan terus mengarah kepada Kristus. Ephesus 6 ayat 13-16 Berbuah dalam kesaksian hidup yang baik untuk memuliakan namanya Yohanes 15 ayat 7 dan Ephesus 2 ayat 10 Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Terima kasih. Kita masuk ke bagian 2 titik 4 H. Hospitalis Iman Jemaat di mana kata hospitalis berasal dari kata latin hospes yang berarti tamu kata hospes sendiri bergabung adalah gabung dua kata yaitu lain hostis dan petes atau berarti orang asing namun juga memiliki konentasi atau musuh disini muncul kata menjadi tamu asosiasi makna asing atau musuh kata hospes mungkin muncul karena kemenduan atau ambiguitas dari orang asing itu sendiri dari kata hostis dikenal dengan kata dalam bahasa Inggris hostil atau hostility sedangkan kata besti berarti memiliki kuasa dari panggilan makna kata hospes dapat diartikan bahwa baik Tuhan rumah maupun tamu memiliki kuasa yang sama keduanya layak diperlukan sekaligus memperlakukan hal-hal yang semestinya hospitalis merupakan perujutan dari ungkapan rasa kehangatan dalam menerima orang lain rasa hormat serta persahabatan dalam persaudaraan kepada orang lain saling menghormati menghargai ikut dalam kegiatan kebersamaan hospitalis imun orang Kristen adalah bagaimana kita meyakini bahwa sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil karena iman adalah tindakan kita dan kepercayaan kepada Tuhan orang Kristen harus dapat mengekspresikan sikap hospitalitas didasari oleh sikap kerendahan hati dan semakin bertumbuh dan berubah dalam iman selanjutnya dilanjutkan teman kami baiklah saya akan melanjutkannya selanjutnya adalah yang dimana hospitalitas Kristen berbuah yang baik sesuai dengan rencana Tuhan seorang hamba Tuhan berusaha berusaha ia membangun pertumbuhan iman jemaat oleh sebab itu seorang hamba Tuhan haruslah ia terlebih dahulu membangun imannya sendiri supaya ia tetap bertumbuh supaya ia bisa mendorong jemaatnya tetap bertumbuh dalam iman hospitalitas jemaat perlu ada pembinaan seseorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada jemaatnya membina warga jemaat yang belum mengenal tentang Kristus pemimpin juga harus memberi nasihat kepada jemaatnya mengarahkan memberi motivasi supaya anggota jemaat rajin beribadah dan mengikat persekutuan jemaat sebagai pemimpin dan jemaat haruslah ia menjadi contoh kepada jemaatnya yang dapat kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua gereja memiliki persekutuan yang sangat erat dalam pertumbuhan iman rohani jemaat hospitalitas bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan gereja menjadi satu karena karena satu iman kepercayaan kita kepada Tuhan hospitalitas gereja dibentuk menjadi persekutuan yang erat dengan Tuhan karena di dalam kita bersekutu bersaksi dan melayani gereja yang bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan setia kepada Tuhan taat rajin berdoa dan bersekutu pertumbuhan gereja perlu diperhatikan sebagai misi amanat agung pertumbuhan jemaat yang percaya kepada Kristus dan diselamatkan Alkitab menekankan bahwa Tuhan yang memberikan persekutuan supaya umatnya yang percaya kepadanya akan diselamatkan melalui iman mereka yang taat akan dibenarkan akan dibenarkan firman Tuhan setia kepada janji-janji Tuhan hospitalitas pembangunan jemaat harus nyata dalam gereja jemaat melaksanakan dalam berbagai kehidupan dan persekutuan jemaat warga jemaat mulai bertumbuh dalam iman ia melakukan misi pelayanan jemaat untuk memberitakan injil kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita hospitalitas memberikan rasa tanggung jawab atas pembangunan jemaat jemaat melakukan ibadah dalam gereja dengan memuliakan Tuhan mereka bersukutu dengan Tuhan dapat kita lihat di dalam kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-8 tetapi kamu akan menerima kuasa roh kudus kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi Tuhan memberikan kita kuasa atas roh kudus supaya kita percaya kepadanya bahwa Kristus telah sumber keselamatan kita seorang pemimpin dalam gereja harus memberitakan iman jemaat dan meningkatkan pembinaan serta pelayanan firman Tuhan persekutuan dan pengajaran merupakan kebiasaan jemaat mula-mula yang bertekun dalam persekutuan dan semakin bertumbuh dalam iman mereka hospitalitas gereja membutuhkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan berkarakter Kristiani sopan dalam perkataan dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam jemaat memberikan motivasi dan mendorong mendorong dalam jemaat supaya iman jemaat terus bertumbuh dan berbuah dalam membenarkan akan firman Tuhan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya baik kita masuk ke pengaruh pandemi terhadap kehidupan gereja dan iman jemaat pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan iman warga jemaat ditandai dengan berubahnya kehidupan bergereja dari yang seperti biasa yaitu sebagai berikut yang pertama dampak COVID-19 pada gereja COVID-19 membawa dampak yang sangat besar pada agama Kristen dalam tata cara beribadah dalam hal ini ibadah yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka di gereja dan kehadiran COVID-19 dan sesuai dengan aturan pemerintah ibadah dilakukan di rumah secara virtual ibadah yang dilakukan di rumah atau di gereja atau gereja rumah bukan merupakan suatu hal yang baru sebab dalam alkitab sudah dijelaskan mengenai ibadah rumah ibadah dalam alkitab dikenal dengan istilah komunal atau berjemaah dan personal ibadah secara komunal yakni kebaktian di gereja dan kebaktian rumah tangga dalam hal ini ibadah komunal sudah ada sejak zaman Abram yang mana ibadah dilakukan hanya dalam lingkup keluarga atau suku Abram misalnya beberapa kali mendirikan mesbah dalam perjalanannya bersama keluarga ketika merespon panggilan Allah untuk menuju tanah yang akan dituntunnya Abram bapak leluhur dicatat dalam kejadian 12 ayat 8 di sebelah timur Betel lalu di ayatnya yang lalu dalam kejadian 13 ayat 18 di Mamre mendirikan kemah untuk ibadah keluarga dan orang-orang yang bersama dengannya terkait ibadah yang dilakukan di rumah atau gereja rumah kita perjanjian baru juga dijelaskan dari kisah pasca kenaikan Yesus ibadah dilakukan di rumah dalam hal ini ibadah di rumah-rumah merupakan bagian dari bentuk ibadah yang diadakan dalam situasi tidak lazim ibadah di rumah dengan rasa ketakutan luar biasa terhadap penguasa kaisar yang lalim menghadirkan ibadah tanpa lagu yang nyaring kebaktian dengan rasa curiga sesama umat dalam rumah atau tempat tertentu pada masa pasca kenaikan Yesus sinagogia tidak lagi menjadi tempat pemberitaan firman oleh para rasul melainkan melainkan terima kasih telah menonton! baik, akan saya lakukan dalam perjalanannya kebaktian online dianggap oleh sebagian orang atau warga gereja tidak terlalu efektif Oleh karena kebiasaan seperti ibadah secara langsung telah menjadi suatu kultur yang tidak asing Serta melekat dalam jemaah dalam memaknai persekutuan dengan Allah melalui datang ke gereja Dapat disadari bahwa kebiasaan beribadah secara persekutuan dapat mempengaruhi keseriusan dan kesungguh-sungguhan jemaah dalam kebaktian secara online Yang jarang bahkan tidak pernah dilakukan sebelumnya Kebiasaan yang dimaksud adalah dorongan rohani untuk memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh Selain itu, tata ibadah di gereja pun bisa mempengaruhi jemaah untuk sadar akan posisinya sebagai jemaah Tuhan yang beribadah dengan penuh hormat dan takut Akan Allah berdasarkan cara yang berkenan kepada Allah Dari segala kekurangan dan kelebihan dari kebaktian online Yang patut disyukuri adalah dengan adanya sarana-sarana dari teknologi membuat jemaah Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan Dengan sarana teknologi yang ada, jemaah Tuhan dapat menyalurkan rasa hormat, pujian, dan terima kasih Ibadah online merupakan sarana untuk beribadah kepada Tuhan antar sesama anggota gereja Namun, tidak semua orang Kristen dapat memanfaatkan sarana tersebut untuk beribadah pada Allah Bahkan, ibadah online dianggap bukan suatu kebaktian Melainkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendeta untuk melaksanakan kewajiban gereja terhadap jemaahnya Hal ini mengembarkan bahwa kebiasaan orang Kristen untuk beribadah di gereja secara tetap muka Atau persekutuan sangat mempengaruhi ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk lain termasuk ibadah online Dilanjutkan oleh teman kami Dilanjutkan Dua titik lima titik dua Evolusi ibadah Kristen di masa pandemi COVID-19 Perubahan ibadah di masa pandemi COVID-19 adalah ibadah di gereja yang beralih ke ibadah rumah Ibadah pada dasarnya merupakan perjumpaan manusia dengan Allah dan persekutuan melalui umatnya Dimana Yesus Kristus sangat menggentarkan hati dan mampu mengubah kehidupan orang percaya kepada Tuhan Serta menyelamatkan dari maut yang akan membinasakan kehidupan manusia Kehidupan orang Membinasakan kehidupan orang percaya seperti COVID-19 Dalam hal ini ibadah bukan hanya mendengarkan khutbah dari setiap pendeta atau menyanyikan lagu-lagu rohani Tetapi sebuah perjumpaan dengan Yesus Kristus Ibadah melahirkan kedisiplinan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Oleh karena itu, adanya COVID-19 bukanlah suatu penghalang untuk tidak beribadah kepada Tuhan Tetapi sebagai orang Kristen harus membangkitkan semangat untuk selalu tekun dalam beribadah kepada Tuhan Dengan demikian, ibadah di masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Bukanlah suatu penghalang bagi orang Kristen dalam melaksanakan sebuah ibadah Sebab ibadah adalah suatu hal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Ibadah adalah sebuah penyembahan dan panggilan orang percaya Untuk membawa orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan Ibadah di masa pandemi COVID-19 mulai dialihkan secara digital Melalui teknologi live streaming dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara digital Karena persoalan pesisil distancing atau social distancing Dapat diatasi dengan virtual meeting ala teknologi digital Melalui aplikasi video conference Ibadah yang dilakukan secara digital di masa pandemi COVID-19 Merupakan suatu hal yang positif dan bisa Dikatakan gereja menebus batas-batas fisik dengan hadir dalam ruang lebih luas Sehingga dapat didikmati oleh siapa saja Selain itu muncul ibadah-ibadah rumah Yang mengingatkan kembali pada masa para rasul Dimana mereka membangun gereja rumah Artinya bahwa ibadah di masa pandemi COVID-19 Dapat dilakukan di rumah secara digital Yaitu melalui Zoom, Youtube, Facebook, Microsoft Dan sebagainya Kehadiran COVID-19 membawa suatu perubahan besar bagi agama Kristen Dalam tata cara ibadah Dalam tata cara iberibadah Dalam hal ini ibadah selama ini dilakukan di gereja Dengan bersekutu bersama-sama antara gembala, pengerja, dan jemaat Dan jemaat kini cara beribadah dilakukan sepenuhnya di rumah Dalam hal ini konsep ibadah berpusat di rumah bukanlah hal yang baru dalam dunia kekristianan Karena prototivenya dapat ditemui dalam pola ibadah jemaat mula-mula Artinya istilah gereja Gereja rumah Dibangun dari fenomena gereja Rumah ala para rasul Di kisah para rasul Walaupun kisah para rasul sendiri Tidak memberikan definisi yang gamblang Tentang konsep ini Setidaknya pengertian itu dapat dipahami Dalam beberapa pola yang dilakukan oleh jemaat mula-mula Dalam kisah para rasul Gereja dalam perjanjian baru adalah gereja rumah Karena rumah merupakan unit sosial Ekonomi dan religius Sehingga pada masa para rasul Kegiatan ibadah dan pengajaran rohani mengenai iman kristian Biasa diadakan di rumah-rumah Perubahan ibadah di masa pandemi COVID-19 Di rumah menjadikan kepala keluarga sebagai imam Dalam hal ini sebagai kepala keluarga Sebagai imam bertanggung jawab sepenuhnya Dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah Fakta ini menjadi menarik karena Jadi model bagi pola ibadah dari rumah sekarang Yang tengah diterapkan banyak gereja Ibadah komunal semakin dipahami Bentuknya setelah orang Israel menuju Tanah Kanaan Allah kemudian memberikan berbagai peraturan keimanan Dalam kitab imamat dan bilangan Lalu diulang kembali dalam kitab ulangan secara khusus Sebelum bangsa itu Dari generasi yang baru lahir selama di Padanggurun Akan dilanjutkan Baik akan saya lanjutkan 2.5.3 pengaruh pandemi terhadap iman warga jemaat Iman adalah kepercayaan seseorang tentang firman dan injil Tuhan Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Maka iman dari umat Kristen akan sangat diuji dengan berbagai situasi dan kondisi sulit Maka iman warga jemaat akan sangat berpengaruh dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 sekarang ini Yang pertama, pandemi ini membuka mata jemaat bahwa Allah roh kudus membawa jemaat kepada penyembah secara virtual Dalam ibadah virtual ini, selaku anggota jemaat Kita tidak berada dalam suatu ruang ibadah Tidak satu tempat secara fisik Tetapi karena roh kudusnya, Tuhan kita tetap dipersatukan di dalam Kristus Yang kedua, pandemi harus menumbuhkan iman jemaat bahwa Allah hadir bukan hanya di gedung gereja Melainkan tidak terbatas ruang dan waktu Yang ketiga, pandemi harusnya membuat jemaat sebakin setia kepada Allah Dalam situasi dan kondisi sulit-sulit apapun Yang keempat, keadaan ini harusnya membuka mata jemaat bahwa COVID-19 tidak membedakan antara suku, bangsa, ras, dan sebagainya Yang kelima, pandemi mengingatkan jemaat untuk tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri Serta mengajarkan kesehatan serta kehidupan adalah hal yang paling berharga daripada kekayaan atau jabatan apapun yang ada di dunia ini Beberapa pandangan jemaat dari maraknya COVID-19 serta hubungannya dengan iman adalah sebagai berikut Pandangan iman tentang COVID-19 menurut anggota jemaat ada dua kemungkinan Yang pertama, merupakan suatu penghukuman dari Tuhan karena manusia begitu jahat, sombong, merasa kuat Dan kadang-kadang manusia yang telah mencapai kesuksesan tidak lagi mengingat Tuhan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya itu menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita merendahkan diri kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita hanyalah manusia lemah Manusia yang tidak berdaya dan kita perlu untuk introspeksi diri Jemaat memang begitu menginginkan kembali beribadah di gereja Agar firman Tuhan yang tidak kita ketahui bisa diketahui dan didengarkan untuk menambah pengetahuan Serta menumbuhkan iman kita lebih dalam lagi kepada Tuhan kita Dan juga kita dapat bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain Pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan beribadah di rumah secara online Membuat kita dapat beribadah dengan keluarga dekat Karena selama ini kita jarang berkumpul dengan keluarga Kita dapat memuji, menyembah Tuhan, memberi kesaksian dengan yang lain Mendengarkan firman Tuhan bersama dengan ibadah keluarga ini Kita bisa membuat hubungan kekeluargaan menjadi erat Pandangan iman tentang COVID-19 menurut Jemaat adalah Dengan hadirnya COVID-19 mungkin ini sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman Di mana manusia tidak lagi dengan perintah dari Tuhan Manusia lebih mementingkan hal duniawi Mereka dibandingkan mengikuti perintah dari Tuhan Mungkin ini juga sebagai tanda dari Tuhan Untuk mengajak kita secara pribadi lepas pribadi Untuk lebih dekat lagi padanya Dan terakhir kesimpulan Dari pemoparan di atas dapat kelompok simpulkan Bahwa iman seseorang Kristen berarti percaya Dan memegang teguh semua janji Allah kepada umatnya Kata iman berarti bahwa Allah yang harus dianggap sebagai yang teguh dan yang kuat Iman dalam perjanjian baru yaitu iman yang mengamini Serta dengan segenap kepribadian dengan cara hidupnya kepada janji Allah Bahwa ia ada di dalam Kristus Yesus Telah mendamaikan dosa dengan dirinya sendiri Sehingga segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh keyakinan Iman adalah dasar pengalaman kekristianan kita Dan juga basis untuk menerima, mengembangkan, dan maju pada kekudusan Iman adalah alat yang mengampungkan kita Untuk menjalani seluruh hidup kekristianan kita Iman tentunya bukanlah sekedar sebuah doktrin perjanjian baru saja Karena salah seorang nabi perjanjian lama pun menyatakan Orang yang benar itu akan hidup oleh iman kepada Allah Iman bukanlah suatu perasaan atau produk kehendak intelektual kita Kita juga tidak dapat menghasilkan iman Sebab iman berasal dari Allah Dalam Ibrani 11 ayat 1 Rasul Paulus mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Pengaparan ini menghasilkan suatu sikap adanya kesabaran Hospitalitas dalam menghadapi COVID-19 Begitu banyak tantangan yang dijalani oleh masyarakat di seluruh dunia Terutama warga jemaat dengan adanya COVID-19 Sangat memberikan kekhawatiran yang sangat mendalam Terkhusus yang terkapar virus ini Pada masa pandemi COVID-19 merupakan fenomena kehidupan Di mana dunia dilanda bencana penyakit virus Manusia merasa ketakutan bahkan cemas Mereka harus tinggal di rumah Mereka melakukan ibadah di rumah masing-masing Ibadah online Iman adalah kekristianan Iman dalam kekristianan ialah Bagaimana kita meyakini bahwa sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Dalam pemberitaan Injil Iman menurut tindakan kita dan kepercayaan kepada Tuhan Sehingga tidak ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan kebijaksanaan Tetapi ia mengutamakan dirinya Kepada kuasa dan perkataan yang dia percayai Serta juga harus berubah dalam kehidupan kita Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Daftar pustaka terlampir Sekian Terima kasih atas laporan makarah dari kelompok satu Hari ini kita akan membahas lebih dalam Bagaimana proposal skripsi Yang akan kalian tawarkan nanti ke kampus Pada saat kalian menulis proposal itu Nah kelompok telah memberikan contoh Lalu itu ada banyak hal yang belum terkahur oleh kelompok Silahkan memberikan masukannya Tapi ingat kerangka berpikir kita ialah Sedang menulis proposal skripsi Itu kerangka berpikirnya Silahkan Siapa yang mau memberikan masukan atau bertanya Ada yang mau memberikan masukan Atau sudah cukup jelas Apa yang disampaikan oleh kelompok Sudah mengerti Setuju dengan apa yang mereka lakukan Apakah masih ada orang di grup ini Di jam ini Ya silahkan Sudah cukup jelas Apa yang mereka sampaikan Atau kalian juga tidak mengerti Apa yang mereka lakukan Kemana ini Kalian mengerti atau tidak mengerti Atau sudah jelas Adakah yang bersama saya dengan Saya di jam ini Atau sudah pada kendua Sedikit dulu Pak Silahkan Mungkin terima kasih ya Pak Mungkin di bagian datar pustaka Pak Kalau kita dalam Buat datar pustaka Itu dari berupa buku Atau dari jurnal Kalau dalam Kalau dalam skripsi itu Pak Bagaimana Pak Karena dalam Kelompok ini Baik dari jurnal Sama buku Itu digabung semua Pak Apakah itu tidak Dibedakan Seperti itu Pak Jangan saya ketanya Jangan saya ketanya Ini kan diskusi Tanya ke kelompok Oh iya Pak Silahkan kelompok Silahkan kelompok Menanggapi pertanyaan Radinal Silahkan kelompok Merembiri respon Baik saya akan mencoba Merespon Pertanyaan dari Saudara Radinal Yang dimana Di dalam daftar pustaka kami Kami menggabungkan Semuanya Tidak membedakan Tidak membedakan Dari buku Jurnal Ataupun dari Sumber elektronik Mungkin Di situ Adalah Kelalaian Daripada kami Karena kami Tidak Mengikuti Aturan Sesuai Bagaimana penulisan Daftar pustaka Dalam mungkin Bimbingan Proposal Jadi itu adalah Kesalahan kami Sebagai kelompok Ataupun kekeliruan kami Di dalam Mengerjakan Paper kami Yang dari Kelomi Kelompok 1 Mungkin nanti Kami akan Lebih memperbaikinya Nanti lagi Di dalam perbaikan Di dalam paper Kelompok kami Terima kasih Ya silahkan Siapa yang bertanyaan lagi Selamat menikmati Saya pak sedikit pak Silahkan Silahkan Ya terima kasih kepada Bapak dosen Dan juga teman-teman Yang memberikan materi hari ini Saya sedikit bertanya Kepada para penyaji Kita kan disini Bimbingan Proposal Dan membahas Yang saya tahu itu Bab 1 Begitu dia Tetapi dalam Materi hari ini Sama seperti Sajian biasanya Begitu dia Nah Yang perlu Kita tahu kan Bagaimana sebenarnya Cara menentukan Rumusan masalah Identifikasi masalah Dari pembahasan COVID-19 ini Begitu dia Tetapi saya tidak Menemukan itu Dalam materi Coba para penyaji Jelaskan Mengenai hal itu Dan mengapa Para penyaji Tidak Membuat itu Dalam Pembahasan hari ini Mungkin itu saja Terima kasih Saya kembalikan kepada Bapak dosen Silahkan Kelompok Baiklah mungkin saya Sedikit menanggapi Pertanyaan dari Saudara Narta Ya Mungkin Pertanyaannya Kenapa kami Tidak Membuat Tata belakang Masalah Ataupun Seperti Skripsi pada Umumnya Karena kita pada saat ini Dalam ruangan Kelas Di Seminar Proposal Bimbingan Seminar Pesan Skripsi Itu juga merupakan Salah satu Kelalaian kami Tidak melihat Bapak Antara Seminanya Kami tidak Membuatkan Bapak satu Bapak dua Dan latar belakang Masalah Serta kesimpulan Mungkin Nanti juga kami Akan Pembaikinya Dalam Apa kami Mungkin Ada tambahan Saya Nambah Sedikit Untuk Pertanyaan Dari Saudara Narta Ya ya Seogianya Bapak satu Itu Berisikan Latarbal Masalah Rumusan Masalah Betul Penelitian Kan Begitu Tapi Kami justru Membuatnya Secara Kayak Sajian Ini Memang Kami Kurang Memperhatikan Dan Masih Kurang Mengerti Sebenarnya Kami Masih Kurang Mengerti Bagaimana Sebenarnya Susunan Ini Struktur Ini Mungkin Melalui Pembahasan Kali Ini Kami Akan Memperbaikinya Nanti Diperbaikan Kami Terima Kasih Silahkan Menjawab Ini Kelompok Kalau Tidak Ada Menjawab Berarti Nilek Tidak Menjawab Ini Saya Tahu Nanti Tidak Mengetahui Atau Kalian Tidak Mengerjakan Kelompok Silahkan Yang Lain Atau Ada Pertanyaan Yang Lain Dari Anggota Silahkan Iya Pak Saya Juga Sedikit Menambai Jawaban Itu Menanggapi Pertanyaan Dari Saudara Narta Jadi Memang Dari Paper Cam Ini Sama Hal Dengan Paper Sajian Kita Dengan Semester Semester Berikutnya Kami Memang Tidak Mencantumkan Secara Struktur Bagaimana Itu Latar Belakang Masalah Dan Juga Rumusan Masalah Dan Hal Yang Lain Menyangkut Bab Satu Seperti Itu Tapi Dari Pembahasan Kami Ini Sekarang Dapat Juga Kami Memberikan Tangkapan Buat Saudara Narta Biasanya Kami Merangkum Secara Keseluruhan Tentang Pendahuluan Isi Dan Kesimpulan Mungkin Nanti Dalam Pertanyaan Kami Kami Juga Akan Memberikan Secara Khusus Struktur Seperti Itu Terima Kasih Terima Baik Baik Saya Juga Akan Menambahi Dimana Memang Di Kelompok Kami Tidak Membuat Bagaimana Itulah Terbakar Masalahnya Karena Memang Kami Kelompok Awal Tidak Mengetahui Bagaimana Sebenarnya Dalam Sajian Ini Jadi Memang Kami Sudah Merakuknya Bagaimana Misalnya Di Dalam Sajian Kami Ini Kami Sudah Membuatnya Misalnya Ada Rumusan Masalahnya Kami Membuat Bagaimana Apakah Arti Dan Makna Kesetian Iman Itu Dan Kami Membuatnya Misalnya Dari Tujuan Penulisan Kami Ini Bagaimana Kita Mengetahui Kesetian Iman Dengan Keadaan Masa Pandemi COVID-19 Sehingga Memang Sajian Kami Ini Merakuk Terima Kasih Baiklah Terima Kasih Disini Juga Kami Menanggapi Tanggapan Saudari Narta Kenapa Kami Tidak Membedakan Antara Rumusan Masalah Metode Penelitian Dan Segala Macemnya Seperti Yang Sudah Dikatakan Saudara Saudari Teman Kami Tadi Memang Kami Pertama Belum Mengerti Bagaimana Strukturnya Seminar Proposal Skripsi Ini Namun Kami Menggabungkan Keseluruhan Jadi Terlihat Seperti Masih Sajian Biasanya Yang Terdiri Dari Pendahulan Pembahasan Kesimpulan Dan Langsung Daftar Pestaka Tetapi Secara Keseluruhan Ini Mungkin Kami Kurang Mengkonteks Kontekskannya Saja Oleh Sebuah Perintu Demikian Saya Terima Kasih Baiklah Saya Juga Akan Menambahi Jawaban Dari Saudara Radinal Tentang Daftar Pustaka Memang Di daftar Pustaka Kami Kami Tidak Membedakan Yang mana Itu Jurnal Yang mana Itu Buku Tetapi Dalam Peraturan Menulis Skripsi Memang Seharusnya Jika Itu Diambil Dari Alkitab Tuliskan Alkitab Lalu Buku Lalu Juga Dari Jurnal Dan Juga Yang terakhir Itu Dari Sumber Elektronik Kami Memang Tidak Membeda Berakanya Tapi Kami Menyatukannya Mungkin Itulah Kelalaian Kami Tapi Sebenarnya Memang Yang Benar Itu Kita Harus Menulis Dulu Ibaratnya Tadi Kan Jika Ada Diambil Dari Alkitab Kita Tulis Alkitab Lalu Kita Tulis Di Ayaman Jika Dari Buku Kita Buat Sumbernya Dari Mana Dari Jurnal Juga Dituliskan Dari Mana Tapi Mereka Bagian Ini Dipisah Pisahkan Begitu Mungkin Saya jawab Terima Kasih Baik Saya Juga Akan Sedikit Menambahi Jadi Seperti Yang Dibilang Oleh Teman Kami Every Tadi Bahwa Dalam Daftar Pustaka Itu Sebenarnya Harus Terstruktur Alkitabnya Bagian Sumber Buku Dan Sumber Jurnal Jurnal Begitu Juga Dengan Sumber Elektroniknya Jadi Mungkin Itu Memang Benar-benar Kelalaian Kami Karena Nggak Kami Struktur Kan Dia Jadi Mungkin Nanti Diperbaikan Karena Kami Kelompok Satu Juga Jadi Kami Belum Paham Kayak Mana Dibentukannya Kayak Gitu Sama Kayak Tanggapan Saudari Narta Tadi Kami Juga Belum Bikin Strukturnya Dari Identifikasi Masalah Terbelakang Masalah Kayak Gitu Karena Masih Kelompok Satu Kami Belum Tahu Kami Membuat Proposalnya Itu Kayak Gitu Jadi Masih Kami Buat Dalam Bentuk Sajian Aja Mungkin Itu Yang Bisa Saya Tambah Terima Kasih Ya Disini Juga Saya Akan Menambah Isi Dikit Dari Saran Tepung Tanggapan Dari Saudari Narta Mengenai Bentuk Struktur Dari Proposal Skripsi Jadi Mungkin Dari Struktur Yang Kami Buat Dari Paper Sekarang Mungkin Itu Terlihat Seperti Sajian Yang Seperti Biasa Yang Kita Lakukan Tapi Kami Disini Kelompok Terlalu Fokus Bagaimana Itu Kemarin Cara Membuat Kami Mungkin Terlihat Terlihat Ini Tenggapan Saya Mohon Maaf Sebelumnya Atas Kekurangan Sajian Paper Kami Terima Kasih Ya Jadi Saya Juga Ingin Menanggapi Terkait Tenggapan Yang Sudah Diberikan Oleh Saudara Radinal Dan Saudari Narta Ya Memang Seperti Yang Dikatakan Teman Teman Kami Tadi Semua Bahwa Sebenarnya Dan Pada Dasarnya Ini Memang Kesalahan Kami Satu Kelompok Begitu Tidak Kami Satu Kelompok Ada Sekitar Sepuluh Orang Tapi Yaitu Kelalayan Kami Satupun Tidak Ada Yang Ngeh Begitu Bahwasanya Seharusnya Yang Kami Kerjakan Tidak Seperti Itu Jadi Untuk Menanggapi Itu Sebenarnya Seharusnya Kan Kami Mengerjakan Sesuai Dengan Bagaimana Ranahnya Untuk Mengerjakan Bimbingan Proposal Skripsi Tetapi Kami Lebih Condong Mengerjakan Bagaimana Pengerjaan Seperti Paper Biasanya Itu Dikarenakan Kami Satu Kelompok Terlalu Fokus Kepada Judul Kami Sehingga Bagaimana Penyusunannya Kerangkanya Dan Segala Macam Tidak Kami Kerjakan Seperti Yang Sudah Disarankan Jadi Mungkin Masih Ada Lagi Yang Mau Memberi Masukan Diingat Ini Mata Kuliah Kita Bimbingan Proposal Saya Tidak Mengajarkan Kita Membahas Mekalah Saya Sedang Mengajar Bagaimana Kalian Tahu Proposal Tahu Enggak Kalian Proposal Yang Saya Ajarkan Selama Semester Ini Ini Masih Latihan Saya Tidak Mengajarkan Kalian Membahas Makalah Yang Kalian Kerjakan Ini Makalah Bukan Proposal Jadi Apa Yang Kalian Kerjakan Hari Ini Oleh Kelompok Itu Bukan Proposal Skripsi Kalian Membuat Makalah Tentang Topik Yang Saya Berikan Padahal Mata Kuliah Kita Bimbingan Proposal Saya Mengandaikan Anda Itu Telah Memberikan Sebuah Proposal Ke Kampus Dengan Apa Yang Telah Kita Belajari Selama Ini Makanya Di depan Itu Harus Pakai Baju Pakai Cover Jangan Telanjang Datang Dibuat Seperti Ini Ini Kan Seolah-olah Kalian Sedang Memberikan Proposal Ke Kampus Jadi Bukan Paper Saya Tidak Minta Paper Lalu Apa Isi Proposal Kemarin Kan Sudah Kita Bahas Apa Proposal Judul Letra Belakang Identifikasi Masalah Pembatasan Masalah Perumusan Masalah Tujuan Penyelitian Manfaat Penyelitian Metode Penyelitian Hipotesa Sistematika Kebustakaan Kelompok Terkerjakan Kelompok Membuat Makalah Saya Tidak Meminta Saudara Membuat Makalah Kemarin Membuat Contoh Proposal Saya Sudah Ajarkan Kalian Bagaimana Membuat Proposal Supaya Memudahkan Semester Depan Membuat Proposal Membuat Makalah Enggak Ada Kau Ajarkan Kau Membuat Makalah Disini Tapi Membuat Proposal Baru Buku Kalau Proposal Itu Harus Ada 2 Sampai 4 Itu Berbahasa Inggris Proposal Itu Kan Saya Jarkan Di Makalah Kalian Ini Tak Ada Berbahasa Inggris Baru Buku 25 Untuk S1 Makalah Kalian Ini 17 Buku Ini 17 Buku 17 Buku 0 Bahasa Inggris Kemudian Saya Sudah Ajarkan Kalian Mendeley Tak Satupun Dari Program Mendeley Kalian Gunakan Disini Ini Manual Konvensional Gak Ada Artinya Selama Hampir Satu Semester Saya Mengajar Gak Ada Yang Masih Kota Kalian Ruah Itu Saya Kecewa Itu Saja Kawan Saya Tidak Mengajar Kalian Mengajar Mekalah Disini Enggak Saya Hanya Melihat Hasil Dari Proposal Apa Itu Hasil Proposal Kemudian Bagaimana Cara Kalian Mempresentasikan Proposal Dihadapan Dosen Seolah Seolah Hari 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 Ini Kalian Ujian Proposal Itu Yang Saya Maksud Kalau Ini Ngapain Dibaca Lagi Itu Yang Mau Saya Latih Kita Ini Kan Latihan Latihan Untuk Membuat Proposal Latihan Menyampaikan Proposal Di Hadapan Dosa Lalu Saya Akan Menilai Layak Proposal Kalian Atau Tidak Kalau Sekarang Saya Ujian Ini Saya Tolak Proposal Kalian Tidak Layak Tidak Bisa Menyus Sekripsi Kalian Dan Kalau Ini Kalian Alami Lagi Semester Depan Sia Sialah Kita Belajar Semester Ini Saya Melatih Kalian Membuat Proposal Melatih Kalian Bagaimana Menyampaikan Proposal Di Hadapan Dosen Kalau Seperti Ini Modelnya Gak Bisa Nilai Empat Pun Gak Sampai Ini Karena Yang Kalian Buat Makalah Pendahuluan Pembahasan Lalu Isinya Pun Gak Jelas Gitu Ini Gak Jelas Pembahasan Kayak Makalah Kajian Tentang Penyakit Padahal Saya Sudah Ajarkan Sama Kalian Das Solem Das Sain Apa Kegilecahan Kalian Apa Latra Belakang Yang Membuat Kalian Memilih Juga Ini Itu Latra Belakang Lalu Apa Rumusan Masalah Apa Ini Tipe Kasih Masalah Ini Gak Ada Di Sama Sekali Iya Kan Jangan Jangan Ini Kalian Kerja Pribadi Pribadi Bukan Kelompok Gak Diskusi Kalian Tentang Apa Yang Hendak Kalian Kerjakan Diskusi Enggak Atau Beberapa Orang Yang Ngerjakan Ini Siapa Yang Menjadi Jurubicaranya Bagaimana Kalian Diskusikan Enggak Adelia Alec Chandra Eri Evry Efebri Iin Jessica Maya Natalia Terkeliling Yemima Diskusi Enggak Masih Bersama Saya Halo Diskusi Kalian Tentang Ini Bagaimana Alec Didiskusikan Kami Kami Buat Sebuah Grup Ya Pak Tapi Memang Kami Mengerti Tentang Hal Itu Jadi Anda Tidak Mengikuti Perkulian Saya Sejak Awal Sampai Hari Ini Jadi Enggak Ngerti Juga Kami Pikir Seperti Makanya Ini Pak Ya Kalian Pikir Kan Berarti Enggak Ngedengar Pikiran Saya Jangan Paksa Pikiran mu Ikuti Berkuliahan Dengan Baik Yang Lain Apa Argumentasinya February Bagaimana Iin Bagaimana Jessica Apa Komentarnya Sebenarnya Kan Pak Itu Kami Kerjakan Kami Diskusikan Dalam Mengerjakan Sajian Itu Bagaimana Sebenarnya Proses Pembuatannya Cuman Karena Ada Beberapa Halangan Dari Beberapa Teman Kami Sehingga Hanya Beberapa Orang Yang Bisa Mengerjakan Paper Itu Pak Jadi Cuman Makanya Paper Kami Dapat Dikatakan Belum Maksimal Dapat Kami Sampaikan Pada Hari Ini Pak Jadi Makanya Papernya Bisa Maksimal Salah Bukan Maksimal Salah Kalau Belum Maksimal Berarti Andai Ikuti Semua Aturan Proposal Skripsi Salah Gak Ada Kaling Putih Kalau Maya Bagaimana Terkelim Yemima Bagaimana Apa Komentarmu Sama Ya Saya Dulu Silahkan Silahkan Sampaikan Suara Kami Kira Pak Kemarin Kami Terlalu Fokus Sama Materi Kita Yang Minggu Lalu Mengenai Medelay Jadi Kami Kelompok Bisa Dikatakan Lalap Atau Termakan Waktu Oleh Program Mendelay Yang kemarin Jadi Kami Terlalu Fokus Sama Hal Itu Makanya Untuk Struktur Bagaimana Itu Proposal Itu Kurang Kami Perhatikan Pak Makanya Salah Seperti itu Pak Tangkapan Saya Ya Ya Itu Kan Masa Lalap Dengan Mendelay Di Makalah Ini Gak 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 Mendelay Kalau Sudah Lalap Di Mendelay Berarti Paham Dengan Mendelay Satu Apapun Gak Kalian Pakai Mendelay Itu Kan Kontraproduktif Gitu Kawan Jadi Kalau Lalap Artinya Fokus Dengan Mendelay Aturannya Makalah Kalian Pakai Mendelay Ternyata Kan Gak Intinya Begini Kalian Tidak Memahami Apa Yang Saya Ajarkan Selama Satu Semester Itu Saja Dan Itu Gagaran Saya Mungkin Saya Tidak Mampu Menjelaskan Dengan Baik Dan Tidak Cocok Untuk Mengajar Kalian Di Bidang Ini Ini Evaluasi Saya Jangan Jangan Nanti Ujian UAS UAS Pun Tidak Bisa Berhasil Kalau Seperti Di Cara Kerja Kalian Di Cara Belajar Kalian Oke Tidak Berjuang Sini Ada Alasan Kita Sekarang Di ruang Bebas Bebas Berdiskusi Dimana Saja Seperti kita Ini kan Ini saya Mengajar Dari rumah Kalian Di rumah Gitu Ya Oke Silahkan Komti Tutup Perseman Kita Apakah Komti Masih saya Bersama Saya Atau Sudah Keluar Di ruangan Ini Masih Pak Silahkan Untuk Menutup Perkulian Kita Saya Serahkan Kepada Saudara Alec Tosoi Ya Pak Jadi Untuk Menutup Perkulian Kita Kita Bersatu Di dalam Doa Kami Menucap Syukur Ya Tuhan Buat Hari Ini Kami Tuhan Boleh Melakukan Pertemuan Perkulian Kami Mata Kulia Membingan Profesor Sekripsi Karanya Tuhan Apa yang Kami Terima Hari Ini Semakin Lebih Baik Kami Terapkan Untuk Jenjang Yang Lebih Kedepannya Berkasih Tuhan Bapak Dosen Kami Supaya Tuhan Lebih Sabar Dan Tabah Mengajar Kami Masih Masih Kelas 4A Teologi Bila Kami Tuhan Banyak segala Dose Kami Perbuat Hapuskan Tuhan Supaya Kami Layak Disibu Sebagai Anak Anak Dan Melayak Berkat Di dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Amin Oke Selamat Siang Jauh 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 Bujur Sampai Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ujur, Pak. Terima kasih, Pak.